Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di sini channel aku, Dewi SR, nah kali ini kita akan mengunjungi salah satu bendungan yang ada di sini, mau tahu, yuk disini aku Bendungan Gerak Waruturi berada di Desa Gampeng, Kecamatan Gampeng Rejo, Kabupaten Kediri, berjarak sekitar 10 km dari arah kota Kediri, lokasinya yang berada di pinggir jalan raya, menjadikan akses ke bendungan ini sangat mudah dijangkau Untuk jam buka obyek wisata ini, mulai pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore, pengunjung yang datang hanya akan dikenakan tarif sebesar 6.000 rupiah hingga 10.000 rupiah Bendungan ini memiliki panjang sekitar 59,8 meter dan lebarnya sekitar 74,5 meter, yang berfungsi sebagai pengendali dan pengatur naik seluruh jalan Bendungan ini dilengkapi dengan 9 pintu spillway dan 4 buah pintu pengurus datungnya Serta memiliki 2 buah taluran di samping kiri dan kanannya, dan masing-masing taluran memiliki 4 buah pintu pengurus datungnya Selain digunakan sebagai pengendali air sungai berantas, bendungan ini juga digunakan sebagai pengairan irigasi bagi daerah waru jayeng di sebelah sisi kiri sungai Dan juga irigasi daerah turi tunggorono dan papar peterongan di sisi kanan sungai Bendungan gerak waru turi ini juga menyediakan beberapa fasilitas penunjang seperti taman bermain untuk anak-anak Taman bermain ini dilengkapi dengan fasilitas seperti ayunan, tatung animasi, dan juga flying fox Di area ini juga terdapat beberapa warung makanan yang mayoritas menunya berasal dari iwak kali Sehingga pengunjung yang datang dapat bermain dan piknik di area taman ini dengan pemandangan langsung yang mengarah ke bendungan Di samping bendungan terdapat dua rawa yang setiap harinya ramai dengan kering Aktivitas masyarakat yang memancing ikan Bagi pengunjung yang ingin berenang, obyek wisata ini juga menyediakan fasilitas seperti kolam renang Pengunjung hanya dikenakan tarif sebesar 5 ribu per orang saja Ini merupakan monumen peresmian bendungan gerak waru turi Bendungan ini dibangun pada tahun 1988 dan selesai pada tahun 1991 Dan baru diresmikan oleh Menteri Pekerja Umum pada tahun 1992 Bendungan ini adalah Bendung Merican yang mulai dibangun pada tahun 1988 dan selesai pada tahun 1991 oleh tenaga Indonesia dari PT Berantas Adi Braya Bendungan ini dibangun untuk menggantikan fungsi pintu pengambilan merican lama yang mengairi daerah paru jayeng dan turi tunggorono Sehingga lambat laun nama bendung merican berubah menjadi bendungan waru turi Karena bendungan ini merupakan aliran dari sungai berantas Permasalahan pokok yang sering muncul adalah kekeringan di musim kemarau dan banjir pada saat musim hujan Hal ini disebabkan karena adanya fluktuasi air oleh endapan sedimen yang dihasilkan akibat letusan gunung pelut Sungai ini mengalir dari wilayah timur Jawa yang beriklim tropis dengan suhu rata-rata tahunan sekitar 26 derajat celcius Curah hujan rata-rata tahunan sebesar 2.982 mm dengan curah hujan tertinggi berada di bulan Maret dengan rata-rata 496 mm Sedangkan bulan terendah berada di Agustus dengan rata-rata sebesar 28 mm Setelah sedikit penjelasan mengenai bendungan waru turi semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman semuanya Saya Dewi Siti Rokana dari Mahasiswa Geografi Universitas Negeri Surabaya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh